Nah nomor 1 tadi C enak lah 2 dan 5 Yang nomor 2 adalah Yang mana nak Ingat lah Kalau balok Itu yang Kiri kanannya harus sama bentuknya Atas bawahnya harus sama bentuknya Muka belakang juga harus sama bentuknya Kalau yang ini Kita cari Kenapa itu salah Nah ini Ini kawannya kadada Iya lho Karena ini salah Yang ini Ada juga Ini lipat 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 Ini jadi kesini Ini tutupnya Yang kawannya ini Ini dululah Nah ini Alasnya Iya ini tutupnya Ini berdiri Kenan ini menutupi Menutupi Ini sampingnya Jadi jawaban ini benar Kalau ini Kalau ini Ini kena Alasnya Ini tutupnya Berdiri Yang ini nanti Dilipat nakleh Ini lipat ke bawah Ini kawannya yang ini Ini kawannya ini Jadi jawaban yang benar adalah Tiga dan Tiga dan Empat Nah ini sangat Raihan bu mana Bo Iya Raihan nakai Sudah di chatting Di grup kita tuh Ada Raihannya Sudah ibu padahal Ada juainya Menchat ibu seorang Kada mengarti Ini kakaknya Raihan Sudah juainya Ibu padahal Setiap hari Rabu Jadi ibu Lawan hari Senin Kena dikirim ID-nya Jari ibu Oh Ya kakak itu Membeli si Betul pas ibu simpan Nomornya Ternyata itu Raihan seorang Ini yang update Update status Aku Raihan Ya kakak itu Dua minggu Iya Ibu kakak paham juga Pianak Ya kasihan aja Kakak ada Perhatikan lo Sudah ibu padahal Kanjir ibu Membangun Membiki Oke kita lanjut Nomor tiga Suatu bangun Memiliki Enam sisi Sisinya enam Berbentuk persegi Jelas sudah dapat Memiliki Dua belas rusuk Sama panjang lagi Dan memiliki Delapan titik Sudut Berarti jawabannya Benar adalah Kubus Kubus Jelas sudah jawabannya Oke lanjut Nomor empat Jaring-jaring Kubus ditunjukkan oleh Gambar nomor Nah kembali lagi Kayak nomor satu Tadi Satu dulu Satu Tiga Ini alasnya Ini tutupnya Ini tutupnya Bersi ngamping ya Benar Satu sama Tiga Ini alas Samping Ini tutup Berdiri 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 Ya benar Jawabannya satu Dan tiga Sudah kau menerawang Melihat gambarnya Jasa Jangan Belebihan Oke Ibu beri waktu Aldi Lawan Aulia Akbar Jawab nomor 5 Sampai Nomor 10 Aja dulu Nomor 5 Sampai Nomor 10 Tinggi Dibuku paket Aja langsung Dicoret Nomor 5 Sampai 10 Dulu Dijawab lah Aulia juga Nomor 5 Nomor 10 Dijawab 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 Nah iya, ada di slide keempat sudah. Ini benar-benar selanjutnya selanjutnya yang di sekitar kita, ini ada beberapa. Yang pertama tadi yang tak asas, jadi ini juga lau sahas ke dalamnya. Kalau anak-anak, orang-orang tetap orang-orang di kanan, di kanan, di kanan, di kanan, di kanan, di kanan. Lalu yang dua, kita lihat kalau tambang, ini kan yang terdapat di dalam. Kita harus, kalau ada proses kayu, dalam sana juga kemudian anak tersebut seperti ini. Mas Enam, aktifkan mikrofonnya semuanya, aktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Kalau mau adek malamin aja. Terima kasih. 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 Nah, bersuara Bagus Sudah Oke, sudah Kita jawab sama-sama Nomor 5 Apa jawabannya Aldi? Belok 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 Akbar Belok Oke, kita bahas Sebuah bangun ruang memiliki Ciri 6 sisi 6 sisi jelas ya, sudah itu Mempunyai dia balok atau Puma kubus, itu juga memiliki 6 sisi Yang membedakan adalah Dia memiliki 3 pasang Sisi yang berhadapan Sama dan sebangun Dia memiliki 3 kelompok rusuk yang sejajar Dan sama panjang Memiliki 8 titik sudut Jawabannya memang benar Balok Nah, yang dimaksud memiliki 3 pasang sisi dan berhadapan sama dan sebangun Itu adalah Atas, bawah, muka, belakang, kiri, kanan Nah Kalau memiliki 3 kelompok rusuk-rusuk yang sejajar dan sama panjang Itu adalah Yang disebut panjang, lebar, dan tinggi Balok Nah, oke Nomor 6 Aulia Jawabannya apa nak? D D, kubus kah? Inge Nyalainya aja bermikmu Ya, di nyalainya, sudah Sudah Aldi, bang Belok Belok juga Salah, salah liati Kenapa? Kenapa? Belok, boy Belok Suatu bangun ruang memiliki ciri sebagai berikut Terdiri dari 6 sisi 4 sisi persegi panjang dan 2 sisi persegi Nah Si Akbar Ini yang membedakan lah kenapa jawabannya bukan kubus Karena dia berbeda Ada persegi panjang dan juga persegi Oke Itu berbeda Jadi bukan kubus nak lah Kalau kubus itu semua sisinya berbentuk persegi Memiliki 12 rusuk sama Memiliki 8 titik sudut, oke Jawabannya yang benar adalah balok Nak lah Karena jika kubus itu bangun ruang Bangun Sisinya itu berbentuk persegi Ini nak lah, 6 sisinya Semuanya persegi ya Kalau ada persegi, ada lagi persegi panjang Berarti dia bukan kubus Kalau prisma Dia mempunyai alas dan tutup Seperti atap rumah Kalau limas itu dia mempunyai alas dan titik puncak Seperti piramid Piramida Oke, kita lanjutkan Nomor 7 7 apa? Yang bingung Tadi nomor 7 kah? A Kalau akbar jawabannya apa? Nomor 7 B B B ya, kita tandai dulu Lundepet Satu arah Satu arah, oke Jaring-jaring balok Nak lah, kita lihat dulu Ibu kan gak ada kawal langsung menjawab Kalau kita kadang melihat Anunya dulu Jari-jaringnya yang bujur Yang mana? Nomor 1 ya Kita lihat Nomor 1 ini Perhatikan Yang ini Kalau ini Lipat Ini lipatnya ke samping Oke, kalau ini jadi alas Kita perhatikan Ini jadi alas Berarti ini lipatnya ke sini kan nak? Ini berdiri loh Ini jadi berdiri Ya kan? Ini jadi berdiri Ini lipat ke samping Ini lipat ke mana ini? Kadang kawal Nah kan itu Nih, kalau misalnya Ini kita jadikan alas lah Ini kita lipat loh Diriakan Ini kita lipat Ini kadang kawal mau lipat ke sini Ininya kadang sama lawan yang ini Yang ini Nah, ada kawal Hai Hai Kenapa ber? Yang ini Sama lawan yang ini Berartinya kawal Habis itu Yang biru ini Kawannya yang ini Kemudian yang ini Kawannya yang ini Kawak dilipat-lipat Nomor dua benar Oke, nomor tiga Ini misalnya kita lipat alasnya lah Lipat berdiri Kemudian ini Ini lipat Ini lipat ke sini Ini lipat ke sini Ini kadang sama Ini kadang sama Lawan ini Berarti tiga lain Sebentar nak Tiga-tiga jelas lain Kadang kawal itu Ada kawal itu Ada kawal itu Kita lihat dulu Nomor tiga jelas Nomor tiga jelas lah Enak lah Kadang kawal itu Kadang sama tutup Lawan alas-alasnya Tanda sana Oke Lihat lagi nomor empat Ini salah dulu tadi lah Nomor empat ini sebagai alas Ini kalau dilipat sebagai dinding Kemudian ini jadi ke sini Ini pasti lipatnya ke sini Enak lah Jadi tutupnya Ini jadi yang di sininya Jadi jawaban ini benar Dua dan empat Iya Dua dan empat Paham lah nak? Paham Bujur-bujur dibayangkan lah Kalau misinya bahapal Ada kawal nak Oke Nomor delapan Aldi apa jawabannya nak? Ini kalau C lawan B itu Buy sama Dilipat dia dibalok C lawan B C lawan B Pian jawabannya apa? C C Perhatikan lagi bangunnya Kalau Akbar Nomor delapan apa? B Coba di Kalau Pian memilih C Di A Lihat ya kita lihat ya nak lah Gini cara melihat jaring-jaring Itu Nah yang ini nak Yang ini nih Siapa? Yang sama nak Adalah yang sama bangunnya Maka kita tahu Yang namanya jaring-jaring Balok Itu nak Mempunyai Tiga pasang Sisi yang sama Berarti B Iya Tiga pasang Sisi Tiga pasang Sisi yang sama Ini kadede yang sama loh nak Ganalnya Kadede seharusnya Ganalnya kayak ini Baru bisa jawabannya C Nah itu Ini sama Ini berbeda juga Tidak ada yang sama Habis itu Yang ini kadede sesamaannya B Ya kan? B dan C C Jadi jawaban yang sangat tepat Itu adalah B Ingat nak lah Tiga pisang Tiga pasang Sisi yang sama Nakai Jadi atas bawah Dia harus sama Bangunnya Muka belakang Kiri kanan Itu harus sama Jadi apabila salah satunya Berbeda bentuk Sebuting aja Yang berbeda bentuk Kadede pasangannya Pasti jelas sudah Salah Paham sudah triknya nak? Paham Oke Nomor sembilan Nomor sembilan Jawabannya apa akbar? C C Aldi Rune Rune A Oke Kita lihat Ini tuh bulik-bulik sebenarnya pertanyaannya nak lah Tapi melihat kita konsisten Tidak ada 12 rusuk Tiga pasang sisi nak Yang membedakan ini ada tiga pasang sisi Dan delapan titik sudut Itu jelas sudah jawabannya Balok Nah ya ingat ya akbar Kubus itu nak Enam sisinya Sama dan sebangun Yaitu bentuknya persegi Kalau ada perbedaan Tiga pasang Nah tiga pasang itu berarti sepasang Sepasang Tambah sepasang Itu yang membedakan Nah Oke nomor sepuluh Jelas sudah jawabannya Balok Iya balok Ada kata-kata inilah Aldi, akbar Ada tiga pasang Sisi berhadapan Sama dan sebangun Ini yang membedakan Dia balok Atau persegi Jadi jawabannya adalah C Oke nomor sebelas Gantian ya Nomor sebelas Si akbar Yang mana jawabannya Lihat dulu Ini kadang dijawab tadi Lo belum Nomor sebelas Lihat buku-buhan pian Bukunya yang jelas lah Daripada di layar Nomor sebelas Pian yang mana Aulia Boleh dipikir-pikir dulu Balok Ingat ya Balok Balok itu harus ada Yang sama Sepasang 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 B B B B kanak B Oke Si Aldi D Nah ini Nyata udah salah Ini berapa buting Enak Tuh Tujuh Salah Sudah Yang ini Ini betatai Ada mungkin Inyakawa Memberi Pasangannya Atas Bawah Muka belakang Mungkin Ini jelas Kadang mungkin Juga ini betatai Kemudian Ini satu tempat Ini satu tempat Kalau pian lipat Ini Dia di samping Ini seharusnya Gini ya Nih Gini perhatikan Kalau ini sebagai alas Ini sebagai dinding Seharusnya Di sini Bentuknya yang sama Nah Yang gak nal dahulu Iya kan Nah ingat ya Selisih antara Kubus Kalau kotak Nah Dibuka Dibongkar Itu Kalaunya yang hatap Yang atapnya Pasti pasangannya Alas juga kan Pian kalau ingin Mempraktekan itu Nah kai Kotak sepatu itu Nah Jadi jawabannya Benar adalah D Ini alas Ini tutup Ini kawannya Pasti ini beselisih Naklah Dan ini Kawannya ini Sayangai Nah Jadi jawaban yang benar Adalah D Pahamlah Akbar Pahamlah Akbar Belum Akbar paham Mailo nak Nggak Nah Bila kada paham Betakuan pintarlah Oke Nomor 12 Kita jawab sama-sama Perhatikan gambar Jaring-jaring kubus Berikut Nah Perhatikan gambar Jaring-jaring kubus tersebut Jika Kotak nomor 4 Dijadikan sebagai alas Nah Kotak nomor 4 Dijadikan sebagai alas Kotak nomor 4 Dijadikan sebagai alas Kira-kira Yang jadi tutupnya Yang mana Dua 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 Akbar Bayangkan dilipat Dilipat Ya Sip Jawabannya adalah Dua Ada 3 soal 13, 14, 15 Silahkan Pian jawab dulu 13, 14, 15 Bersi 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 Sudah, Bok. Ya, tunggu akbar dulu. Sudah, Bok. Nak, 13 di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok, yang mana, Nak? C, Bwe. C. Ini, masih ada pasangannya. Ya, dilipat, tutupnya, alasnya, ini pasangannya ini. Ya, benar, jawabannya ini yang jelas yang sini, yang maulah salah, Nak, lah. Ya, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Jika persegi nomor 5 merupakan alas kubus, jika persegi nomor 5, Nak? Merupakan alas, yang mana, kira-kira merupakan tutupnya? Burun. Lipat ke samping, lipat ke samping. Satu, Bang, Bwe. Yang mana? Lipat, lipat, lipat. Lipat, anak masuk, Nak. Satu, Bwe. Tutupnya, iya, jawabannya benar, satu. Unta di nyuip tiga, salah. Oke, nomor 15, terakhir. Jika sisi nomor 1 ada sisi atas. Nah, yang ini yang atasnya, lah, tutupnya. Yang manajernya sisi alasnya. Tutup, ya. Jelas, sudah jawabannya nomor? Ampat. Iya. Karena sama. Lipat, anak masuk, Bwe. Nggak, nggak ada, Bapak. Ini rekawa, kayaknya. Lipat. Hai, Rifat. Rifat. Ya. Ini Ibu Adibah, anak lah yang ngajar. Karena Ibu Najminya lagi sakit. Iya. Rifat, buka halaman berapa tadi? Di 106 ya, De? 110 kan? 110. Buka 110 dulu. Ini hasil jawabannya. Buku. Buku matematika. Iya, master book. Tunggu, tunggu. Yang kecil, Pak. Warna merah. Yang tipis, yang tipis. Merah hati. Oke. Halaman berapa, De? 110 ya? Aman soal mulai pemulaan, Bwe. Mulai nomor 1. Halaman 107. Nah, 107, Enak. Sudah, sudah. Nah, silahkan diconteng jawabannya. Ini lihat di layarnya. 1 sampai, kan 4 sampai 15 jawab. Siap, siap. Langsung silang aja, karena sudah dibahas. Aku sebutin, Mama. Jawabannya, Riva. Satu ini, C. Ibu, nomor 1. Iya, C. Iya, C. Satu, C. Dua, A. Sudah? Sudah. Sudah, dah. Tiga, B. Kubus. Nomor 4, A. Satu dan tiga. Nomor 5, Balok. Oke. Nomor 6, C. Balok juga. Sudah? Sudah. 7, D, 2, dan 4. B. 8, B, 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 B. 9, Balok. Sudah. 11, D. 10. 10, Balok juga sama. 11, D. 11, D. D, D. Oke. 12, 2. Jawabannya, B. Oke. 13, C. C. 14, D, 1. 15, D, 4. Sudah. Oke, kata Aldi, sekolah juga belajar sudah masalah pengolahan data ya? Sudah. Nah. Oke, kita pengolahan data, buka halaman berikutnya. Pengolahan data itu sangat gampang untuk di kelas 5, hanya kita menggunakan pembuatan data secara diagram ya. Diagram, tabel, kemudian diagram, garis. Hanya itu saja dulu ya. Karena di kelas 6 lah yang menghitung median, rata-rata, modus itu di kelas 6. Oke, yang namanya penyajian data atau pengelompokan data itu pertama dulu mengumpulkan data. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Misalnya dengan memperhatikan teman-temanmu ada yang tinggi, pendek, kurus, atau gemuk. Jadi, cobalah mengenal mereka dengan ciri-ciri yang mereka sendiri, mereka miliki. Ciri-ciri mereka dapat kita tulis dan kita kumpulkan. Dengan menulis dan mengumpulkan, ciri-ciri mereka berarti kita telah mengumpulkan data. Boleh misalnya contoh yang di layar, perhatikan di buku sama. Sepak bola, misalnya yang menyukai itu ada 15. Kemudian renang ada 10. Nanti ini bisa dibikin tabel, ini tabel penyajian datanya, bentuk tabel gini ya, ini bentuk tabel, dan diagram garis. Diagram garis kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y ya. Nih, pakai streaming biasanya atau penggaris yang jaraknya harus sama. Nah, boleh juga batangnya seperti ini, dibuat seperti balok, boleh. Nah, oke, kita, ah, nah lingkaran juga ada, naklas 5, naklas? Anjay, susah, ui. Lingkaran itu terbagi 2 ya, lingkaran terbagi 2, ada persen, ada derajat. Kalau persen, 100 persen satu lingkaran, kalau derajat, 360 derajat. Oke, kita next ke soal aja ya, supaya langsung pengaplikasiannya. Barang murah tapi mahal. Halaman 128. Oke. Are you ready? Ready. Okay. Ready, ready. Ibu, ambilkan dulu soalnya. Oke. Idola bugi. Barang murah tapi mahal, itulah penggaris. Apa aja barang murah tapi mahal? Barang murah tapi mahal. Barang murah tapi mahal. 2020, berapa ya? 2019. Ya, Bapak Ali Ahmadi 2019, the best award. Apanya Pak Ahmadi. Bapak Ahmadi kan ada soal majar, Bapak kenapa? Kadang kawas di narai online kayak ini. Nah, belum lah. Mungkin kesibukan atau orang tua ya, sudah ya. Bisa juga kesibukan. Mungkin lelet mungkin jadi ya, kemudian sidin sibuk, bisa juga. Oke lah. Kita bahas tentang pengolahan data. Itu kita bahas sekarang pengolahan data. Pengolahan data atau pengolahan data? Layarnya kelihatan enggak? Kelihatan. Ini ketulis satu-satu. Pengolahan. Iya, loading nyampainya ke kamu itu. Oke. Soalnya, nah ini sangat gampang. Apabila mengerti bahwa itu tabelnya. Ini tabel naklah. Nah, ini tabel. Yang diperhatikan untuk menjawab nomor satu sampai nomor lima. Ini nomor tiganya kekat ya. Nanti nomor tiganya di halaman berikutnya. Oke. Nomor satu, si Rifat baca. Rifat langsung nomor satu. Hasil panen jagung pada tahun 2017 adalah tahun... Berapa sih? Hasil panen jagung dalam ton. Tahun 2015, hasilnya 12. 2016. Jawabannya yang mana sih? A, B, C, D. Nomor satu, Pak. Jawab. Nomor satu, nak. Oke. Hasil panen. Iya. A, B, ya. Aduh, ribet sekali lah bacanya. Hihihih, kamu juga yang bikin ribet. Adi. Next. Lalu dua, Pak. G. Hasil panen jagung terbanyak terjadi pada tahun 19. Iya. 18, ya. Iya. Iya. Nah, kalau di kelas 6 itu namanya modus, naklah. Yang paling banyak muncul. Wow. Nomor empat, terus Rifat. Nomor empat. Nomor tiga, Bu. Nomor tiganya nakai tekat nih, Bu. Kadang kalau men-screenshot. Nanti nomor tiga setelahnya, ya. Oke. Nomor empat. Jumlah hasil panen jagung seluruhnya adalah? Seluruhnya. Harus di jumlah, dong. Oh. Masih. 12 tambah 9. Berapa? 21. Iya. 21 tambah 10. 31 tambah 11. 42 tambah. 50 ton. 50 ton. Cek lagi deh, cek lagi. Tunggu. 12 tambah 9 tadi itu kan 21. Iya, benar. 31. Tambah 11. Jadinya. 42. Ya, 42. 42 tambah 11. 60, eh. 60. 60, Bu. Iya, benar. 60. Makanya, seru ibu cek lagi, kan. Low job berapa, Pat? 50. 50 tadi dia. Yes, jawabannya E ya. 60. Nomor lima, selisih. Selisih, Aldi. Selisih, hasil panen, jagung pada paling banyak dan paling sedikit adalah? Maksudnya nama, Bo? Paling banyak berapa? 18. 18. 18. 19. Paling sedikit? 19. 19. 19. 19 kurang 19? 19. 19. Yeay. Jawabannya adalah 19. Eh, nomor dua tadi? Oh, iya. Nomor dua sudah 2019. Oke, ya. Oke, jadi... Buhan Pian menjawab nomor enam sampai nomor sepuluh ya dalam waktu lima menit. Oh. Enam sampai sepuluh. Oke. Aldi sambil makan, Bu. Biar aja Anda terlihat juga, dia matikan kameranya, tuh. Tidak apa-apa. Nomor enam sampai sepuluh. Ya, nomor enam sepuluh dalam waktu lima menit ya. Soalnya waktunya kita ini mepet sekali. Tidak, guys. Nih, guys. Tidak, guys. Tidak, guys. Tidak, guys. Tidak, guys. Tidak, guys, guys. Matikan aja kameranya mulai, jadi ingat. Buku coretan. Where are you? Tidak, sebab buku coretan. Di samping soalnya itu aja coret kecil-kecil. Oh. Jumlah sih panen jagung pada tahun 2016 dan 2018 adalah... Nomor berapa? Oh, 18. Oh, dapat. Wow, it's awesome. Andai mabar. Anjay mabar. Anjay mabar. Sampai nomor sepuluh aja dulu. Nanti disambung aja lagi. Masih nyok. Masih nyok. Masih nyok. Masih nyok. Ada sebelah kanan bawang, Pak. Dan 5, 95, 95, 95. Lapa ngunjung pada... Istirahatlah. Istirahatlah. Kelas 6. Istirahat. Wah, ketemu buku pan. Jumat ini. Oke, siap. Are you ready? Rom, rom. Sabar. Sabar, bro. Oke, detik-detik terakhir nih. Nanti jam 5 istirahat. Naklah 5.10. Kamu baru masuk. Siap. Nanti jam kedua sama Ibu Disna ya. No, no. Banyak kali. Oke, oke, oke. Come on, come on. Bang, come on. Come on, come on, come on, babe. Ya. I have. Are you ready? Rom, rom. Rom, rom. Rom, rom. Si Ano kalau lah. Si Ano, mbak. Pasti. Memang ada anak pada dulu. Come on, come on. Idan. Nah, Uli Akbar masuk lagi. Hai, Uli Akbar. Haberi Slut. Uli Akbar. Sudah, mbak lah. Apa, Bu? Ini nakai soal selanjutnya, yang halaman selanjutnya, nak. Udah, Bu. I'm done. Yang nomor berapa? Yang belum lah, kena Ibu liatakan layarnya, nak lah. Oke. Enggak. Ini pengolahan data, nakai. Lanjut dulu pengolahan data. Halaman berapa tadi, Dik? Soalnya. Halaman 100. Langsung soal aja, Bu. Enggak, halaman berapa? 120. 120, Bar. 120. Oh, benar lah. Nah, liat deh di layar Ibu jawabannya nomor 1, B. Nomor 2, D. Nomor 4, A. Nomor 5, A. Disilang dulu buku pian supaya jangan tertinggal. Kameranya matikan. Lagi mulai supaya ringan. Dahlah, Bar. Kameranya matikan. Eh, kameranya dimatikan. Ya. Habis itu. Oke, nomor 6 kita lanjutkan. Stupidio. 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 Pada ya, Cenaklah. Anu Akbar. Kenanya yang terdudih. Oke, perhatikan gambar itu adalah diagram batang ya. Selisih. Oke, selisih. Kita bahas langsung aja. Yang namanya selisih berarti dikurang. Selisih, selasa, dan jumat. Kita lihat ya. Dahulu nakah ininya. Ini berapa? 60. Ini 70. Ini 95. Di bawah ada screen. Ini 7, li. Screen lagi langsung. Ini 5. 5. Ini 6. 5. 5. Selasa, Jumat. Lihatin nakselasa. Jumat. Adhamdulillah. Berapa selisihnya? 15. 15. Ya, jawabannya benar. 15. Ya. Oke. Nomor 7, pengunjung terbanyak hari? Rabu. Rabu. Ya, jawabannya Rabu. Akbar diikuti ya. Nomor 9, jumlah pengunjung hari Rabu. 8, Bu. 8. 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 Dan hari Sabtu. Rabu berapa nak? 95. Eh, 160. Berapa? 160. Ya, sip. 160. Sip. Makanan. Enak. Nomor 10, jumlah pengunjung selama satu minggu. Ya, dijumlahkan dong. Nah, ya. Nah, buka file-nya mulai. Ini 130. Ini tambahkan 170. Ini tambahkan 120. 0, 12, 1, 400. 20. Ya, 420. Nah, kita kembali ke nomor 8. Nah, jumlah pengunjung pada hari Sabtu berapa? B, B. 65, 65, 65. Sabtu 65, ya. Bucur. Jumlah hasil panen jagung 2016 dan 2018, nak. 2016, 9. 2018, 11. Berapa? 20. 9. Di sini 11. Jumlahkan. 20. Ya. Oke. Akbar. Nah, iya. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1, 2, 4, 5. Sudahlah nak dijawab di buku pian? Nah, iya sudah. Sudah, oke. Awal ikan menulis. Nomor... Yang balok tadi itu sudah lah. Nomor 13 sampai 15. Oke, kawan. Sudah dijawab. Oh, tadi Akbar hilang, Pak, pas pembahasannya itu. 13 C, sudah lah nak jawabannya. 13 C yang benar. Oh, eh, leh. Kelihatan dong, leh. Akbar. Sudah, Buah, ya. Ya, 14, apa jawaban B, nomor 14? 14, D, 1, jawabannya nak, A. Nomor 15, D, 4. You understand, anak-anak ibu? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, kita istirahat dulu, nak lah. Nanti nyambung lagi dengan Ibu Disna. Ibu Ahiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, see you next time. Yeah. Boleh keluar dulu? 10 menit istirahat ya.